Halo, tolong keluarkan aku! Sampah manusia banyak sekali! Barbie, jangan panik, karena bencana lingkungan dibatalkan. Saluran Lalilu akan menunjukkan cara membuat kerajinan sendiri dari barang yang biasanya kita buang. Misalnya, baju dari plastik lentur hitam. Biasanya itu untuk bungkus paket. Bungkus Barbie dengan plastik pembungkus. Gunting lebihannya agar berbentuk persegi panjang. Buat potongan di tengahnya agar seperti rumbai. Bungkus Barbie dengan plastik dan kencangkan di pinggang. Gunakan untayan kertas dari isian kado. Ikat pita dan gunting ujungnya. Kita dapat gaun vinil bergaya. Ayo lengkapi bajunya. Misalnya, jaket pola hewan itu boleh juga. Itu lebih ramah lingkungan dan itu lebih modis dari bulu asli. Tonjolkan pinggang dengan gasper hitam. Ups, tampaknya gasper ini agak pendek. Tidak masalah, ada trik yang keren untuk situasi ini. Buat simpul dari karet rambut kecil. Sekarang gaspernya muat. Sandal emas akan sempurna untuk penampilan ini. Kita akan buat kalung coker minimalis daripada puluhan aksesoris. Lilitkan untayan kertas dari isian kado ke leher beberapa kali. Ikat simpul dan gunting ujungnya. Sebuah tas akan melengkapi busana ini. Penampilannya sudah jadi. Ya, tentu saja. Dia harus punya ponsel pintar. Majalah lama bisa jadi poster yang keren. Ayo kita membuat beberapa gambar seni pop. Gunting potongan berukuran layak dan juga gambarnya. Tempelkan ke kertas karton merah agar terlihat seperti bingkai. Gunting satu lagi poster. Tempelkan ke dasar. Dan potong lebihannya. Menakjubkan. Aku suka dengan seni pop. Poster plastik cerah akan menjadi aksen desain interiorku. Ayo buat pot untuk tanaman dari sumbat botol anggur. Belah sumbat botol jadi dua dengan cutter. Setelah memutuskan ketebalan sisi-sisinya, potong lingkaran dalamnya. Gunakan pisau pemahat untuk membagi tengahnya jadi beberapa bagian. Perlahan-lahan bersihkan kelebihannya agar menjadi pot kosong. Kami sudah punya tanaman kecil untuk itu. Masukkan tanahnya dan tanam. Tekan-tekan tanahnya dan sirami. Lakukan yang sama dengan paruh tutup yang lain dan tanami dengan kaktus. Apakah ini tanaman bohongan dalam pot plastik? Jangan, Barbie kembalikan ke toko. Tapi kami akan senang menerima tanaman asli dalam pot ramah lingkungan. Ketel tehnya mendidih. Tapi Barbie sudah tidak ingin minum teh lagi. Taplak meja barunya hangus. Astaga! Kita harus mempunyai alas di sini. Potong sumbat secara tipis-tipis. Bentuk salah satunya menjadi kotak. Itu akan jadi alas cangkir kecil. Selamat datang ke meja kami! Siapa sangka kita bisa buat sesuatu dari korek bekas? Tapi ini sangat berguna untuk dekorasi interior. Potong ujung hangusnya. Buat 4 korek lebih pendek dan 3 korek lebih panjang. Lem tembak koreknya ke potongan cabang kering bulat untuk menjadi kaki. Dudukan pot bunga sedang tren sekarang ini. Dan juga dudukan ini 100% alami. Hujan turun lagi. Dan Barbie terpaksa diam di rumah seharian. Tapi tidak ada musim semi tanpa payung. Potonglah sedotan koktel agar bisa sesuai dengan batang payung. Buat bola dari model liat merah muda. Dan bentuklah sebuah gagang. Lem tembak tutup gelas plastik yang berbentuk seperti separuh bola ke batang payung. Bahkan hujan deras pun bukan halangan untuk Barbie kita. Jangan terburu-buru membuang kardus setelah kau selesai membongkar. Bagaimana kalau kita buat meja marmer dari kardus itu? Garis benda berukuran sesuai di atas kardus. Potong lingkaran. Dan sekarang garis lalu potong satu lagi di kertas berpolang marmer. Tempelkan lingkaran marmer ke kedua sisi lingkaran kardus. Potong dua strip 1 per 8 inci di sepanjang kertas berpola. Tempelkan ke sisi meja agar meja marmer kita kelihatan sangat tebal. Gunakan gelas yoghurt bersih sebagai dasarnya dan lem tembak ke bawah meja. Buat kursi mengembang. Balik gelas kopi dan tempelkan bulu palsu agar menjadi kursi yang lembut. Nikmati teh Mo Barbie. Jaket perak pasti menarik perhatian. Apalagi jika kau membuatnya unik seperti buatan kami. Ambil bungkus keresan kosong dan gunting bagian yang diperlukan. Hati-hati membuka bungkusnya, tapi jangan sampai ujung. Potong strip di sepanjang tepi tertutup agar lebih sempit. Buat lubang lengan di sisi-sisi pembungkus. Gunting lebihannya dan balik dalam keluar agar sisi berkilaunya di luar. Dan sekarang jaket perancang yang unik sudah jadi. Ayo buat cermin genggam. Kita bisa minum sisa susunya saat makan malam. Tapi sekarang kita butuh karton kosong. Tutupnya lebih tepatnya. Gunting tutupnya dari pengancing. Hati-hati ratakan potongannya dengan pisau serba guna. Taruh tutup itu di bawah bagian depan bungkus krosan. Susuri permukaan cerminnya di sisi berkilau menggunakan jarum menyulam. Potong dan tempelkan ke bagian dalam tutup, menyisakan bingkai di sekitar. Potong bagian belakang sendok plastik dengan pisau serba guna yang dipanaskan. Warnai semua bagian cermin dengan cat akrilik emas. Hiasi cerminnya sedikit. Lem tembak untuk menempel berlian imitasi ke bingkai. Akhirnya aku bisa merapikan gincuku. Ini aksesori yang sangat berguna. Tim Lalilu akan membuktikan bahwa kau bisa membuat sofa boneka dari karton jus. Ambil karton kosong. Luruskan dan potong sayapnya di atas. Lalu buang tutupnya. Gunakan lem tembak untuk menutup lubang yang kita buat. Buat lingkaran dengan pembolong kertas hiasan agar muat di diameter lubang dan tutupi. Buat sayatan di sepanjang karton. Masing-masing 3 inci dari pinggir kotak. Ini cara memisahkan sandaran tangan dari tempat duduk. Lapisi karton dengan cat semprot akrilik vera. Buat pelapis dari bahan sekuin ke atas sofa. Barbie, duduk santailah di sofa baru kita. Ini sangat fantastis. Andai saja ada bantal sofanya. Pertama, potong persegi panjang dari pembungkus busa. Gunakan lem super untuk menutup sambungan di sisi lainnya. Isi bantalnya dengan isian kado kertas warna apa saja dan tutup dengan lem. Bungkus dengan bahan sekuin warna berbeda. Ambil ini, Barbie. Asik. Terima kasih. Wow, kau juga bisa menggambar di sekuin ini. Ternyata kita bisa membuat furnitur, baju, dan lain-lain dari benda-benda yang benar-benar ada di bawah kaki kita. Kalian suka karya ramah lingkungan kami untuk boneka? Tekan tombol suka, klik belnya, dan saksikan video boneka lain di Lalilu.